Mimik serius terpasang di raut wajah para narepidana lapas Kedung Panei Kota Semarang. Tatapan mereka lekat melihat instruktur yang memberikan arahan membungkus pembersih telinga atau katenbat. Jumlah pendaftar program yang mencapai 40 orang, biar lapas memprioritaskan para napi yang sudah menjalani separuh masa pidana. Mereka tertarik lantaran pekerjaan mengemas ini terbilang mudah. Mungkin kalau misalkan ada dapat penghasilan, itu juga bisa untuk kita sehari-hari kita di sini. Akan jadi, kenapa? Agak kesulitan gak? Awalnya memang agak kesulitan karena kita baru tahu rumpur naga ini, tapi ya kita akan belajar kan gitu. Tadi gak tahu akan menjadi tahu. Lapas Kedung Pane menjadi lapas pertama yang bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam pembungkusan katenbat. Katenbat dipilih karena mudah diterapkan tanpa perlu pelatihan rumit. Pelan-pelan, nanti kalau udah terbiasa mudah. Bagi para warga binan yang sangat mudah dipahami. Karena apa? Karena ini kegiatan di bidang pembuatan katenbat itu hanya memerlukan keselitian, ada kemauan. Yang ketinggalan disambil itu sebagai satu pembakalan kepada mereka selama di sini, bagaimana caranya dapat mendapatkan upah untuk mereka. Selain katenbat, lapas Kedung Pane juga bekerja sama dengan perusahaan lain, seperti mebel dan kerajinan. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah peluang usaha bagi para nabi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah peluang usaha bagi para nabi setelah keluar dari lembaga pemasyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah peluang usaha bagi para nabi setelah keluar dari lembaga pemasyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah peluang usaha bagi para nabi setelah keluar dari lembaga pemasyarakat.